Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Belajar membaca kitab Naswa'i Hun'ibad karangan Imam Nawawi Al-Jawi Yang merupakan salah dari kitab Munabihah karangan Imam Ibn Hajar Al-Asqolani Kali ini kita sampai pada bab keempat makolah nomor 9 Pada bab keempat makolah nomor 9 ini Imam Ibn Hajar Al-Asqolani menuliskan Wa qala ayitan arabatun zahiruhunna fadilatun Wa badinuhunna fadilatun Mukhalatatul syarihina fadilatun Wal iadidau bihim fadilatun Wa tilawatul qur'ani fadilatun Wal amalu bihim fadilatun Wa ziyaratul kuburi fadilatun Wal istiadadu laha fadilatun Wa ibadat wa iadadatul mariti fadilatun Wa tilawatul waswiat minuhu fadilatun Nah, Iman Ibn Hajar Al-Asqolani mengatakan Bahwa ada empat hal yang dohirnya adalah fadilatun Tetapi sesungguhnya bagitnya adalah fardu adalah kewajiban Apa empat hal tersebut? Yang pertama Mukhalatatul syarihina fadilatun Wa iadidau bihim fadilatun Berkumpul dengan orang-orang soleh Adalah suatu tindakan yang sangat mulia Tetapi mengikuti orang soleh adalah fardu Kalau hanya sebatas ngumpul dengan para orang-orang soleh Dengan para alim ulama itu merupakan sebuah keutamaan perbuatan terpuji Maksudnya tidak mumpul pun tidak apa-apa Tetapi mengikuti perbuatan mereka yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Serta orang ulama adalah wajib Tengoklah begitu ya Jadi idealnya kita setiap hari bergaul dengan orang soleh Dan kita juga berlakunya merupakan berlaku orang soleh Itu idealnya begitu ikut dua-duanya Nah lalu yang kedua apa? Yang kedua menurut Imam Ibn Hajar Membaca Al-Quran itu merupakan perbuatan yang sangat mulia Merupakan fadilah Tetapi mengamalkan isi Al-Quran adalah sebuah fardu Sebuah kewajiban Jadi membaca Al-Quran perbuatan yang terpuji Berbahara sangat besar Tetapi mengamalkan isi kandungan Al-Quran Merupakan sesuatu yang fardu Bukan fadilah lagi Itu sudah fardu Yang ketiga Ziarah kubur merupakan perbuatan fadilah yang utama Merupakan perbuatan sunnah di dalam Islam Tetapi menyiapkan diri untuk memasuki alam kubur Itu merupakan suatu yang wajib Merupakan sebuah perbuatan yang fardu Yang keempat Menengok, menjengok orang yang sedang sakit Itu adalah merupakan fadilah perbuatan terpuji Tetapi mengambil wasiat darinya adalah perbuatan yang fardu Dengan kata lain Ketika ada orang sakit Hampir meninggal Kemudian meninggalkan wasiat Maka selama wasiat tersebut tidak bertentangan dengan syarah Harus ditunai Ditunaikan Sekarang mari kita lihat Apa penjelasan Imam Nawawi Al-Jawi Dalam kitab Naso'i Hunibatnya Yang dimaksud fadilah itu apa sih? Yang dimaksud fadilah itu ada sebuah kebaikan yang sangat banyak Jadi siarah kubur itu mengandung kebaikan yang sangat banyak Tetapi mempersiapkan diri Memasuki alam kubur atau alam barzah Itu merupakan sebuah perbuatan fardu Atau perbuatan wajib Orang soleh itu apa sih? Orang soleh menurut Imam Nawawi adalah Orang-orang yang menunaikan hak Allah Dan menunaikan hak Haknya hamba Jadi orang soleh adalah orang yang berbuat Kebaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atau lillahi ta'ala Dan juga berbuat baik kepada sesama manu Sesama hamba Allah kepada kholik Dia beribadah Kepada makhluk Dia berbuat Baik itu adalah orang Soleh bukan dia rajin ibadah Tapi kepada orang lain Cuma tidak baik itu belum dikatakan orang Soleh Nah sementara Istilahnya mengikuti perbuatan-perbuatan yang soleh Itu merupakan perbuatan Fardu Jadi membaca ala quran itu merupakan perbuatan yang manu kebaikan yang sangat banyak Tetapi Mengamalkan isi al-quran adalah perbuatan Yang baru itu Apa isi al-quran? Contohnya adalah merupakan menjalankan perintahnya Perintah al-quran Dan juga menjauhi larangan al-qur Al-quran Waziaratul kuburi a'i kuburi solehin Ziarah terhadap kubur orang-orang soleh Itu merupakan perbuatan yang manu kebaikan yang sangat banyak Maksudnya mempersiapkan diri Memasuki alam kubur dengan apa? Itu dengan amal-amal yang soleh Waziaratul kuburi imma Dibuja roti tadak kuril mauti Wal akhirati fatakunu biru Yadil kuburi Minuhairi ma'arifati ashabiyah Walaquaburur kafirin Jadi beberapa disini sebutkan Minimal ada 4 tujuan ziarah kubur Jadi 4 tujuan ziarah kubur Yang pertama itu untuk mengingat kematian Nah kalau untuk ingat mati Kita itu bisa mendatangi makam siapa saja Baik makam orang Islam maupun orang kafir Sama saja kita bisa ingat kematian Baik makam orang yang kita kenal maupun yang tidak kenal Itu kalau tujuannya sebatas ingat kematian saja Nah kalau kita tujuannya ziarah kubur Untuk mendoakan orang Islam Maka kita datang ke kuburan umat Islam Tidak boleh datang ke kuburan orang kafir Karena orang kafir tidak boleh didoakan Karena sudah meninggal Nah atau kita ziarah kubur Untuk mencari keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka kalau tujuannya mencari keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Sebaiknya datang ke makam orang-orang Soleh misalnya ke makam para wali Allah Kepada orang-orang Kiai yang masyur kesolehannya Nah kita disunahkan ke makam-makam khusus Kalau tujuan kita mau mencari keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Auli aja'i haqin ka sojiki wa didin Atau kita karena mau menuliskan suatu hak Nah misalnya kita itu berziarah ke makam-makam Teman-teman orang tua kita Kita punya ayah kita punya teman dan sudah meninggal Maka kita ziarah ke makam teman ayah kita Misalnya seperti itu Kita lanjutkan Jadi menjenguk orang sakit itu merupakan perbuatan yang sangat baik Tetapi mengambil wasiat itu ada merupakan perbuatan Orang yang diharamkan dari wasiat adalah orang yang diharangi dari pahala dan kebaikan yang besar Sekiranya jelas ya Kita ingat-ingat kembali bahwa Ada empat perbuatan yang Lohirnya adalah Kuala Tila Tetapi batinya adalah Fari itu Atau kewajiban Yang pertama Berkumpul dengan orang soleh Itu merupakan Fati lah Tetapi mengikuti perbuatan soleh Itu adalah Fari Yang kedua Dilawatul Quran Itu Fati lah Tetapi mengamalkan isi Al-Quran Adalah Fari Fari Tetapi mengambil wasiat adalah Fari Fari Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqobbal minna Innaka anta sami'ul alim Watub alayna Innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu an la ilaha ila anta Astagfiruka Wa atubu ilaih Wa alafaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh